Halo guys, jadi Jadi, karena dari dulu sampe sekarang masih banyak banget yang minta aku buat ngambar anime, padahal aku gak bisa Akhirnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah permahrakidaan, aku bakal ngambar makhluk 2D alias makhluk gepeng, kata orang-orang Oke, karena aku kan ngambar tradisional dan ini pertama kalinya, jadi aku bakal ngambar animenya di kertas aja dulu Dan karena aku males beli marker, alias gak punya duit, jadi aku pake pensil warna yang ada aja buat ngewarnainya nanti Oke, sebelum mulai aku mau latihan dulu guys, karena udah pasti belum bisa Nah, karena aku bukan wibu kayak kalian, jadi aku gak begitu tau peranimean guys Aku gak tau mau ngambar siapa, tapi akhir-akhir ini aku lagi seneng nonton Spy Family Jadi, aku mau nyoba ngambar karakternya Spy Family, si bocil kematian, Anya Forger Nah, udah jadi Oke, latihannya cukup, aku langsung aja coba ngambar anime buat pertama kalinya Tapi, karena aku belum gitu bisa ngambar anime, jadi aku mau ngajak seseorang buat ikutan gambar juga Beliau ini youtuber medok, penggambar anime juga, siapa lagi kalau bukan Riana, terbalik Pastikan kita menjalin hubungan yang baik dengan pen pencair, karena dia sangat membantu dalam mengobati kepenyotan gambar kita Halo Riana Ya, kita hari ini mau ngambar anime, Spy Family Yeay, asik Aku mau ngambar Anya, dan Riana mau ngambar Mbak Yor Iya Nah, ketika aku mau nanya ini, konsepnya Yor-nya nanti kamu bikin kayak gimana? Ano, pokoknya yang suggesting, yang pastinya kenyotable ya Nanti aku gambarnya juga full body, terus vibe-nya itu agak-agak dark gitu Terus, kalau Mas maunya gimana? Kalau aku, aku konsep Anya-nya ini, kayak agak remaja gitu loh Agak-agak remaja? Iya, sedikit lebih gede lah Kenapa nggak digambar Loli aja gitu? Nggak Takut dikira pedo Eh, perit-perit-perit Nggak, karena, ya kan biar beda aja Katanya kan kalau di anime kan harus bikin sendiri gitu lah Oh, biar agak beda ya? Biar seru Anya from the future Iya Oke, kita langsung aja ngambar aja Aku ngambar Anya, dan Riana ngambar Mbak Yor Lanjut Kimi no toriko ni ga na-tしまえば Kitto, kino夏は tijudisで Mooto, 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 renaku da te Riana kalau gambar anime itu prosesnya gimana soalnya kan beda sama gambar realis kalau kamu sendiri prosesnya itu gimana sih? kalau aku ya proses dalam gambar anime itu yang pertama posing dulu jadi kita gambar kerangkanya mau posenya itu kayak gimana dari kepala terus badan, tangan, terus kaki nah terus abis itu baru masuk ke sketch baru kita gambar mukanya nah jadi kan aku selalu bilang kalau kita itu harus belajar gambar anatomi badan dulu baru muka tapi ada orang banyak orang yang salah paham ngira kalau harusnya itu badan dulu baru kepala padahal kan aku bilangnya badan dulu baru muka bukan badan dulu baru kepala gitu nah berarti tetap belajar basic anatomi ya berarti anime itu? iya pertama itu harus anatominya dulu tapi kan beda ya anatomi realis sama anime iya beda yang aku tau nih yang aku tau kan kalau anime itu dari bentuk wajahnya itu kayak lebih imut gitu kayak lancip-lancip gitu kan matanya lebih besar biasanya kalau gambar animasi itu kan selalu beberapa bagian ditonjolin DR gitu biar lebih manis aja gitu dihiperbola-hiperbola dikit jadi tergantung style-nya masing-masing ya? bener nah terus abis itu tadi apa itu? sketch-ah terus apa lagi? coloring? aku habis sketch-ah kasar terus langsung line art terus base color terus shading terus selecting udah sangat simple iya 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 tapi ya itu ternyata sama aja kayak realis harus ngerti basicnya dulu anatomi proporsi dan lain sebagainya anatomi tetap paling penting sih soalnya kan kalau anatominya itu bubrah ya nanti jadinya gambarnya enggak menentu membelgenyot sama sini kayak korban ledakan nuklir itu keliatan banget orang yang enggak belajar anatomi sama orang yang belajar anatomi itu pasti hasilnya itu beda banget oke jadi gitu ya proses gambar anime oke lanjut kimi no torikoになってしまえば selamat menikmati kimi no toriko selamat menikmati Riana, kamu kan dulu gambar realis juga ya tradisional, menurutmu susah yang mana? Kalau dulu pas masih gambar realis ya, aku itu dulu sama sekali nggak bisa gambar anime Ya, persis, kayak aku sekarang ini Oh kan, sekarang kamu posisinya juga gitu kan, kayak aku yang dulu Tapi begitu bisa anime, sekarang yang susah mulai realis Nah bener, bener banget Nah itu, guess, jadi banyak kan yang request aku, bang gambar anime, gambar anime, guess, nggak segampang itu Tidak semudah itu Nah, kalau menurut Isha Men itu, yang bikin gambar anime itu susah itu apanya? Anu, ininya, ada istilah namanya stylis, stylisization Nah, jadi kan stylis itu kayak gimana caranya ngubah bentuk asli, bentuk real, jadi kayak style kartun Oh, atau anime juga style anime Nah yang susah itu sebenernya itu nih, kami sebagai kang gambar realis itu Kita udah terbiasa gambar realis, masih punya mindset harus realis gitu Apa-apa harus detail gitu kan? Iya ya, harus sama dengan objeknya kan, harus sama dengan modelnya Hmm, kayaknya sebaliknya juga ya, kang gambar anime juga ngerasain kayak gitu kan? Iya, kayak anu deh, kuih luweh susah seorang penggambar anime belajar realis loh Iya gak sih? Soalnya kan dari yang gambar swimpel, terus berusaha menggambar sesuatu yang super duper detail, kuih pasti bakal susah banget Ya sama sih, gambar anime itu ya, kesusahannya disitu, simplifikasi katanya namanya itu Ya benar, mengurangi detail Ya, jadi gitu guys, gak sembarangan nyuruh orang yang bisa gambar, gambar ini, gambar itu gitu Oh, bener-bener, bukan berarti kita bisa menggambar suatu hal ya, itu bukan berarti kita bisa menggambar semuanya Ya, betul, jadi gitu guys, tapi gak apa-apa, ini pengalaman, nyoba hal baru Benar Oke, lanjut Rihanna Iya Menurutmu, digital versus tradisional, bedanya apa? Oke, bedanya digital vs tradisional pastinya medianya dong, ya kan? Iya, pasti Terus, tingkat kesulitannya, kalau menurutku sekarang yang terbiasa menggambar digital hampir setiap waktu, itu menurutku lebih mudah banget Karena kan ada banyak fitur yang membantu kita kan, terus ada, yang terutama itu ada fitur undo Kita kan jadi bisa menutupi kesalahan kita gitu loh Iya, betul Kalau kita gambar di media tradisional, di kertas, kalau salah gores terus dihapuskan masih ada jejak-jejak kriminal kita disitu kan? Lalu Sampen, udah nyoba digital atau belum ini? Aku udah ya, dulu itu ada videoku pertama kali gambar digital dan pertama kali pegang digital kagok, kagok banget Kagok karena apanya? Karena kebanyakan fitur? Iya, kebanyakan fitur, kalau milih warna itu juga bingung, milih brush bingung gitu kan Aku kan dulu pakai pen tablet ya, pen tablet itu bahwa licinya setengah mati tuh, kepleset terus guys Bedanya itu mungkin belum terbiasa kali ya Iya, butuh waktu lama biar bisa terbiasa sama pen tablet Aku aja pas beli pen tablet itu, aku dua hari gambar non-stop biar terbiasa Sampai tanganku itu kejulinu Iya, tapi ya itu sih, kelebihannya ya dimudahkan aja Kayak andu sepuasnya, kalau ada yang nggak bener tinggal dipindah-pindah sesukanya Iya, tapi kalau menurutmu tradisional masih relevan nggak di era sekarang ini? Masih lah, nilai estetikanya terutama Kalau aku lihat sekarang, orang-orang itu sebenarnya lebih menghargai karya tradisional sih daripada digital Tapi kalau menurutku, dua-duanya diimbangin ya? Seimbang Seimbang, jangan terlalu ke tradisional terus, soalnya takut ketinggalan zaman Tetap dipakai ya dua-duanya Iya, oke gitu aja, lanjut Nah, aku kan baru masuk dunia peranimean ya Iya, Wibu Balita Nggak lah, nggak langsung Wibu PT Wibu kan itu ya, nggak cuma anime ya Tapi orang-orang yang suka di Jepangan gitu kan Iya sih, bisa dibilang begitu Tapi kan aku baru nyuka anime tok ini Semoga nggak jauh-jauh banget ya Semoga nggak kebablasan ya Jangan kebablasan Nah, Spy Family ini anime pertama ku yang ku tonton dan ternyata menarik Ternyata seru banget kan Tapi kan nggak ngerti jalan ceritanya ya, cuma nonton sebagai hiburan aja kan ya Iya Tapi pas nonton sekarang, setelah aku merasakan asik juga Iya, asik kok Kalau anime favoritmu, apa yang? Nah, aku yang gurita-gurita itu loh Assassination Classroom Berita apa? Harusnya pernah denger ya, korosin sih namanya Nggak pernah ya, aku nggak tahu anime Masa tuh, itu ya Allah bagus banget loh Pokoknya coba nonton deh Apa tadi judulnya? Assassination Classroom Yang gurita kuning bisa bedel-bedel itu loh Itu anime lama apa baru? Kalau terlalu lama itu aku males ngikutinya itu loh Itu udah lumayan lama sih Enaknya nonton anime lama itu kan udah nggak banyak orang yang membicarakan soal anime itu kan Jadi kita nanti akan terhindar dari bencana spoiler-spoiler Pokoknya sampai aku tonton dulu ini loh Soal ini anime sangat-sangat wow Boleh, boleh-boleh dicoba Assassination Classroom Ya nanti aku cobalah ya Terus sampai anime anime yang paling berkesan loh kok Menurutku beda-beda sih Kalau Demon Slayer menurutku ya itu Visual lewah jos tenang ini Tapi kalau Spy Family Suka ceritanya Sama pembawaan karakternya Unik gitu Baru itu sih Baru tiga idea Mungkin nanti kamu bisa rekomendasiin lebih banyak lagi Oke siap Oke lanjut Rihanna Iya Kamu tahu VTuber Tahu lah Pasti lah ya Hampir tiap hari nonton Aku itu ya akhir-akhir ini nontonin VTuber tuh Kok menarik gitu loh Menarik banget Unik aja gitu Industri baru gitu loh Apalagi kan kita ini kan YouTuber Asik Ya YouTuber kan yang biasanya ada wujudnya Meskipun kita nggak ada wujudnya Kita goep Tapi kalau VTuber itu dikonsep virtual gitu Cuma diwakilkan karakter avatar yang bisa gerak-gerak gitu Hebat ya Bisa menghasilkan sesuatu Tanpa harus menunjukkan siapa diri kita sebenarnya Kan awalnya kan aku nggak ngerti tuh Nggak suka gitu kan Ini apa sih Karakter anime gitu Tapi pas mendalami Keren banget ya Multi talentnya itu loh Pinter nyanyi Pinter nge-game Dan lain-lain Iya Bisa multibahasa Multilingual Tapi Yang lebih surprising Banyak loh mereka yang bisa ngegambar Dan bagus Ada yang bikin desain karakter mereka Mereka bikin sendiri kan banyak juga Kalau dari luar tuh ya Eh Oppo ya anime gitu kan Tapi Nah itu aku takjub sih Bakatnya itu loh Aku respect sama orang yang punya bakat banyak gitu Terus biasanya yang sampai nonton itu apa aja? Eh apa aja Siapa saja VTubernya? Aku dari Ya tau lah Dari agensi yang salah satu terbesar Hololight? Iya Betul Kayaknya yang biasa kita tonton sama Iya Nah kalau Kalau Riana nih Adakah kepikiran mau jadi VTuber? Sebenarnya sama sekali Nggak ada kepikiran sih Iya kan Kamu kan cukup unik juga loh Dari karaktermu Dari bakatnya Punya bakat gambar gitu Eh tapi Tapi Aku multi language ya Tapi Bahasa Indonesia sama bahasa Jawa Bukan sama bahasa Inggris Terus yang kedua Tapi masih gerugi Kalau mau live stream Mau ngomongin apa gitu loh Nah ya itu sih Bikin susah tuh Sebenarnya itu Jiwa Entertaining Jiwa entertainer Gimana caranya bikin Audien itu terhibur itu Keren sih Sangat keren Oke lanjut Oke guys Gambarnya udah jadi Kayak gini penampakannya Oke Riana ini gambarku Gimana menurutmu? Wow Ini aku nggak pernyaih banget ya Kalau Sampean itu masih pemula Soalnya ini Ape banget tuh Nolo Apa iya Ini biasa lah ini Approve ya Gambar anime Wah Kece Tapi gambarmu Bentar Ini Laki-laki Genderband Yorlanang Oh iya Sebutannya Genderband ya Oh alah Tapi Kamu pinter lho Merubah gender Merubah gender Gimana maksudnya? Lekan ini kan Dari cewek Dari cowok Kok bisa gitu lho Main imajinasi ini Iya Imajinasinya harus kuat ya Berarti ya Tapi anumu keren sih Stylemu aku suka banget sih Simple tapi Punya ciri khas gitu lho Aduh makasih Oke Gitu aja Collab hari ini Next time Mungkin aku bakal Ada di channelnya Riana juga Jadi Tunggu aja Oke makasih Riana Oke Makasih udah menonton Jangan lupa subscribe Biar kami bisa makan enak Oke guys Makasih udah nonton video ini Klik like kalau suka Dan Ojo Lali Sub Subscribe Sub indo by broth3rmax